Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa itu tindakan heroik? Tindakan heroik merupakan tindakan kepahlawanan untuk mengusir sisa-sisa penjajah. Apa saja ya tindakan heroik tersebut? Berikut ini adalah beberapa tindakan heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada peristiwa heroik di Yogyakarta, ada juga peristiwa heroik di Surabaya, di Semarang, di Aceh, di Bali, di Kalimantan, di Palembang, dan di Makassar. Ini adalah beberapa contoh peristiwa heroik yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada peristiwa heroik di Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi karena pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10. Kemudian ada peristiwa heroik di Surabaya. Di sini terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, di Tunjungan Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Sedangkan saat itu Indonesia sudah merdeka. Rakyat kemudian menyerbu hotel menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali, sehingga warnanya menjadi merah putih. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Kemudian ada peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama lima hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang pun tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang akhirnya didirikanlah Monumen Tubuh Muda. Ada juga peristiwa heroik di Aceh. Di sini pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia. Anggota api ini kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik berikutnya adalah Peristiwa heroik di Bali. Di sini, para pemuda Bali melakukan upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Indonesia. Tapi di sini pihak Jepang selalu menghambat. Nah, pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang di sini masih kuat. Kemudian, ada peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan juga mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh sekutu. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu. Sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, di depan markas sekutu, berkumpul kurang lebih 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Kemudian yang selanjutnya, ada peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Akagani. Pada kesempatan itu, diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena di sini Jepang berusaha menghindari pertempuran. dan peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan kantor polisi. Ini adalah gambar yang ada di hadapan kalian. Ingatlah kalian, peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Ya, ini adalah peristiwa ketika pembacaan naskah proklamasi. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan yang sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan negara kesatuan Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Oleh karena itu, para pemimpin bangsa mengadakan rapat untuk membentuk struktur pemerintahan dengan memanfaatkan PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI melakukan sidang sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Tugas utama PPKI yaitu ada tiga. Yang pertama adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Dan yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi Indonesia. Setelah melakukan tiga kali sidang, didapatkan Keputusan Sidang PPKI. Keputusan Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Keputusan Sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua, adalah membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Borneo adalah yang sekarang kita kenal sebagai Kalimantan. Dan, keputusan Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pembantu Presiden sebelum Lembaga Negara Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi terbentuk dan membentuk alat kelengkapan keamanan negara, yaitu BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Jadi, ini adalah keputusan Sidang PPKI pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur, saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan juga golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Sekarang, kita akan memasuki muatan PPKN. Lihatlah di hadapan kalian. Taukah kalian gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Pada lambang negara kita ini, terdapat kalimat Bineka Tunggal Ika. Kalian tentu sudah tahu arti dari Bineka Tunggal Ika ini. Ya, artinya adalah meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah yang kemudian mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman, seperti keanekaragaman suku, agama, ras, budaya, adat istiadat, sosial, ekonomi, dan masih banyak lagi. Untuk menerapkan nilai-nilai Bineka Tunggal Ika, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan yang ada akan membuat hidup kita semakin indah, karena keanekaragaman ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menghargai keberagaman yang ada. Yang pertama adalah menghormati keberagaman agama. Bagaimana caranya? Yaitu, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Kemudian, cara menghormati yang berikutnya, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Dan contoh yang berikutnya adalah tidak memandang rendah agama lain. Kemudian, menghormati keberagaman suku. Caranya adalah yang pertama, menerima suku lain dalam pergaulan sehari-hari. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian, menambah pengetahuan tentang suku-suku di Indonesia, karena banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Dan, tidak menganggap suku sendiri yang paling unggul. Yang berikutnya, ada menghormati keberagaman sosial budaya. Di sini, caranya dengan melestarikan seni pertunjukan tradisional, menghargai hasil kebudayaan suku lain, dan juga menghormati kelompok lain yang menjalankan adat istiadatnya. Jika ini dijalankan, kehidupan kita akan semakin damai dan juga rukun. Berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan NKRI yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan juga perbedaan. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Sekarang, kita akan memasuki muatan PPKN. Nah, apa saja ya unsur-unsur budaya tersebut? Unsur budaya yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Nah, di Indonesia sendiri terdapat enam agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Unsur budaya yang berikutnya adalah mata pencarian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencarian masyarakatnya juga beragam. Berikutnya, unsur budaya adalah teknologi dan peralatan. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang seperti teknologi dan peralatan senjata untuk wadah, alat angkut, tempat berlindung, alat pembuatan makanan dan minuman, serta alat pembuatan pakaian. Unsur budaya berikutnya adalah kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khas daerahnya. Dan kesenian ini sangat beragam. Unsur berikutnya adalah pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan hidupnya, sehingga hidupnya dapat berjalan dengan lebih mudah karena pengetahuan tersebut. Unsur budaya yang berikutnya sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat seperti sistem perkawinan, kematian, upacara-upacara adat, dan hal-hal lainnya. Dan unsur budaya yang berikutnya adalah bahasa. di Indonesia setiap suku memiliki alat komunikasi sendiri-sendiri, jadi setiap suku memiliki bahasa daerahnya sendiri. Nah, kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan hal tersebut patut kita syukuri. Karena tanpa adanya bahasa Indonesia, tentulah kita akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan suku lain yang berbeda bahasa dengan kita. Apa ya faktor penyebab keragaman budaya tersebut? Ya, faktor penyebab keragaman budaya yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis ini adalah keturunan, ras, dan juga suku. Kemudian, ada faktor geografis atau keadaan alam. Berikutnya, faktor historis atau sejarah di masa lalu dan faktor keterbukaan terhadap pihak luar. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya. selamat menikmati.